Eh samar-samar terlihat saja dan kali ini lihat seorang nasi uduk bakal keluar dari arena sebentar lagi bersama dengan agakankah dari kedua belah pihak mereka bakal melakukan yang semaksimal mungkin ini adalah pertempuran dari brand ambasador masing-masing tim akankah Grenji dengan alis mampu menumbangkan Silly Piana langsung kita masuk ke match yang pertama game yang pertama antara alter ego berhadapan dengan Vigetron Alpha Yes bener banget Silly Boy akan menggunakan satu balanselot sebagai jungler seperti biasa dan Matt akan menggunakan alis dan ada pai di sana Minwal ternyata masih dengan posisi yang sama seperti kata Profesor KB yang terhormat ini adalah gocekan maude banget kita lihat dimana dari Vigetron Alpha Eudora selena juga Granger milik K.Y.Y. milik Brunch dan juga seorang rainbow berada di betul ada di atas sana ada di atas sana tenang-tenang saja tetap mengawasi kita jadi kita bakal langsung balik ke inggam lagi akhirnya terima kasih Profesor ini agak terlalu gelap kali ini dan ternyata parah-parah-parah-parah-parah-parah-parah masih sore bener sekali mendung di depan Ripu masih berada di sisi samping tentunya bahkan Brunch bakal menjadi satu buah jungler yang dikawal abisan-abisan dengan para paspa Brunch oh iya dengan Brunch ya Ranger sebagai jungler tentunya ini di early at bakal enak banget untuk seorang Brunch karena damage-nya sudah ada dari sana ya sedangkan dari Celliboy sendiri dengan Lancelitnya kalau menurut aku dia harusnya bisa mencoba mengharas jungler jungle milik Brunch tapi ya seperti yang mereka lebih main aman dulu nih oke bahkan Ahmad kali ini menggunakan sebuah cloud dan cloudnya dengan support karena dia tahu dia nggak bakal bisa bertahan tanpa adanya manan biar top lane Celliboy diganggolnya Ripu tapi dibalikin keadaannya dan gold buff berhasil diamankan oleh seorang Celliboy the miracle boy masing-masing mendapatkan gold buff dan untuk seorang Celliboy dan juga untuk Brunch dan kali ini memang belum ada perseturuan yang cukup sengit mereka masih mencari tempo masih mencari posisi dimana mereka akan melakukan war yang pertama karena memang belum terjadi banyak sekali possibility yang bakal kita lihat sama-sama kalau bisa gue bilang agak sedikit keunggulan untuk tim alter ego kenapa karena yang diambil jungler kita lihat juga posisi di arah top lane sana bakal ada turtle dan turtle kita bakal sudah lihat di kamera dari living by mandiri udah ada turtle tapi para pemain dari tim alter ego akankah kali ini bakal coba tonton kontes dan bakal memastikan keadaan karena kalau mereka bakal coba teamfight kali ini akan ada satu buah perebutan dengan retribution dari kedua belah pihak iya walaupun dari posisi berasnya memang cukup jauh tapi jalan langsung masuk aja retribution istri nih kayak ini kita lihat sudah mesti ditumbalkan seorang jauh head milik Casius oleh Undor aja di amankan kali ini oleh tim Biggeron apa bahkan damage semua ditangani oleh seorang Casius satu orang Casius ditukar dengan sebuah turtle Profesor KB yang terhormat ini kalau misalkan dibilang worth it atau enggak ya sebenernya sangat worth it sekali bagi teman-teman dari bikin alfanya sendiri karena mereka mendapatkan kill tanpa trade satupun tapi walaupun tadi sempat melihat kayak gitu ya setup dari L3 ku udah bagus mereka kayak lebih disiplin untuk di minggu ini ya aku melihat tadi Udil meng-clear minion dulu dia dapetin level 4 dulu baru ke turtle oke jadi udah ready ultimate ready ultimate terlebih dahulu tapi kalinya bakal lihat ada seorang Claude dari Ahmad yang agak sedikit dikawal oleh seorang Casius bahkan blazing red dikeluarkan begitu saja dia gak mau untuk kalah clear minion ada satu buah lele dikena seorang Udil dilempar karam belakang diselamatkan begitu saja dengan menit yang ketiga goal tidak terlalu berbanding jauh walaupun Biggeron apa gak berhasil mendapatkan turtle nya kita melihat lagi posisi dari branch lebih bakal lebih karena farming seperti yang udah gue bilang kalau dia bakal menggunakan jungler nya adalah branch ini lebih karena farming dibandingkan kalau dia menggunakan jungler nya adalah seorang rainbow tapi rainbow akan terlihat posisinya Udil dikocek begitu saja udah terlihat dan bahkan Casius sendiri pun kayaknya udah bakal berkira karena udah ada informasi diberikan kalau ada orang di depan sana benar banget dan kalian lihat di top lane nya sudah ada Pai dan juga Ripo yang saling berhadapan masih cukup tebel dua-duanya belum ada pertarungan yang signifikan antara kedua tim sedangkan rotasi yang dilakukan oleh Casius kali ini mencoba untuk mengejar seorang Baxia milik seorang Ripo tapi menarik sih Udil tadi bikin clock of destiny loh iya kayak kita jarang banget melihat Sylvana dengan clock of destiny di first item biasa rata-rata mereka langsung bikin Eccles of Durance oke tapi kali ini kita lihat karena gue liat permainan alter ego tanpa ada Nyilo Murphy turun sekali temponya temponya kali ini pelan banget bahkan Biggeron Alpha ini karena mungkin mereka tahu lawannya alter ego jadi mereka tidak mau terlalu bermain agresif beda sekali kalau misalnya dari Biggeron Alpha bertemu dengan tim-tim lain kalau menurut gue temponya bakal lebih tinggi apalagi mereka menggunakan Selena dan Selena kali ini bakal coba dibuka begitu saja ada Udil depan sana Amat bakal coba membantu bergerakannya di arah belakang Lele gak kena desorata telah dikeluarkan Amat Seliboy belum membantu gak ada satu buah retribution dan bakal dipaksakan begitu saja dengan retribution dari seorang Brass Brass tidak akan seperti yang gue bilang ejekter belum dikeluarkan bahkan Casius harus tubang di tengah sana iya dan ini benar-benar kerugian cukup besar bagi alter ego kehilangan tarta dan kehilangan kali ini Casius kembali menjadi bulan-bulanan dari tim negatif terlihat Amat mencoba untuk menumbangkan seorang mat di sana tapi blazing duetnya belum ada lagi mereka harus dipukul mundur Amat harus coba lebih disiplin lagi untuk mendapatkan tower yang berada di bawah langsung keunggulan dipegang oleh tim Biggeron Alpha dengan satu buah poin tambahan dengan satu buah tartal tambahan membuat mereka berhasil unggul 300 gold dibandingkan seorang alter ego tapi alter ego masih mengejar satu buah kersambat dimiliki oleh seorang ripo tapi Kayye mengganggu pergerakan Seliboy di depan sana apakah coba untuk memasakkan arah bottom lane udah ada seorang mat peta pesi kecet dengan satu buah sonros tidak dibegitu saja lele nya kena tapi ternyata dipasangkan dari Kayye benar tumpang double kill untuk seorang Amat double kill untuk seorang Cloudy di early game ini gak baik untuk tim Biggeron Seliboy dikeluarkan oleh Amat kainu untuk menumbangkan seorang Rainbow tapi Rainbow masih bisa selamat dengan adek tower di sana meanwhile Casius dengan Ejectornya dan Javis ditanggap begitu saja dengan pahit dan suara terkeluarkan tapi ternyata Odil fitur Casius orangtua ayah fituring ayah kali ini berhasil mendapatkan satu poin atas seorang Bratz kerugian yang luar biasa untuk Biggeron Alpha tadinya it's okay kenapa karena Seliboy tumbang tapi ternyata ketika Bratznya tumbang balik lagi alter ego masih memegang kendali iya padahal alter ego tadi mendapatkan dua free kill aku bilangnya di arah bottom lane dan bahkan dengan mendapatkan Tourette ini bener-bener jadi makanan Ahmad banget sih lihat bahkan Ahmad dapetin dua poin kill di early kayak gini Cloud bahkan sebelum menit yang ketujuh udah mau jadi golden staff dan Cloud ingat di menit yang ketiga atau keempat biasanya di arah gold lane dia tuh dapetin demon hunter biasanya dengan farm yang cukup cepat tapi kali ini Bratz harus coba untuk reset kembali dan bisa gua bilang Biggeron Alpha memang memiliki damage boost di arah kalau yang cukup sakit tapi alisnya scaling yang mematikan yang bakal memberhentikan pergantan dari seorang Sally Boy ataupun Pai dan kenapa di gunain Cloud kali cuma coba dipaksa di arah sana Casius berkali-kali berhasil ditumbangin langsung ada belas itu dan belas sana dan serang kaya tapi dia masih terlalu besar diusiru aja karena untuk mendapatkan satu buah tartal dan bahkan dicuri retri musimnya bagus dari seorang Bratz retri nya bukan kaleng-kaleng dan bahkan Sally Boy dan Miracle Boy gak expect itu terjadi iya itu jaraknya tanpa ekspetasi yang dilakukan oleh seorang Bratz ya dia mendapatkan turtle yang ketiga tadi diamankan dengan ini Sally Boy mencoba untuk membaskan damage ke arah KYE disitu Tondosnya terkonek tapi masih bisa bertahan hidup seorang KYE nya itu bisa tembus ternyata disitu ya bisa Harusnya kebentuk kadang tapi ternyata di rapat application bakal menjadi bulan-bulan lagi amat bahkan coba klipin terlebih dahulu ada Udil sana satu kali swab testnya gak berhasil langsung ada seorang Ripo yang mengganggu perkaraan dari seorang Udil meanwhile Ripo hanya ngebuka vision dan pertukaran posisi terjadi atas seorang Repo dan juga seorang Matt karena sepertinya Matt gak terlalu kuat ketika melawan seorang Amat iya masih belum terlalu thank you banget untuk seorang Matt untuk melawan seorang Amat dan sementara itu sudah ada Udil yang membantu backup untuk seorang Amatnya karena posisi di bottom line sudah diungguli oleh tim Alter Ego meanwhile Pai juga sedang bertahan hidup karena disitu sudah ada KYE dan juga ada Matt yang mencoba untuk melakukan gengking ke arah Bain dari seorang Pai walaupun Pai yang harus pulang sekarang gila kita lihat Sally Boy The Miracle Boy sudah mengamalkan satu buah heptasis dan ini agak sedikit unik ketika dari tim Alter Ego mereka tahu dengan power pick dari seorang Sally Boy Lancelotnya dia malah tidak bermain agresif di early game Profesor KB What Happen Aya Now akan Kalian Murphy menjadi penyebab turunnya tempo permainan mereka iya tentu dengan Cassius dia bakal mainin timing dan ini yang mungkin akan terjadi kalau LJ bermain kita ambil gambar kayak gitu oke iya iya berarti bisa dibilang kenapa LJ belum bermain karena mereka masih membutuhkan momentum permainan seperti ini temponya tuh bakal kayak gini bakal lebih pelan lebih sabar oke oke kayak di sana Arceloran dan Miracle Boy menghindari dengan gasona tapi-tapi shoot sekarang belakang tapi Udill mengcover coba di arah Schrieffer dan Cassius terlihat dengan cukup jelas dari K.Y.Y. gue bisa bilang ini trapnya bener-bener work 100% karena berkali-kali keberadaan dari seorang Cassius bahkan seorang Udill terlihat dengan cukup jelas dari arah map bikin Renafa akan Coba dicolong kembali kali ini turtle nya Jelly Boy dan Miracle Boy dengan setengah darah kalau coba diambil begitu saja berat secara top lane ada Udill yang ngeflickernya berhasil diamankan turtle tanpa ada hambatan sama sekali iya dua sama untuk turtle yang dimiliki oleh alter ego dan juga bigatron alpha meanwhile Jelly Boy dia ini harus hati-hati sekali menurut aku ya dengan adanya Selena di bigatron alpha itu harus mencoba clear dulu yang ada di mid supaya pergerakan dari Selena nya tidak bisa sebebas yang sekarang dilakukan apalagi sekarang dari bigatron alpha sudah mengamankan top lane nya dan kita lihat Udill sudah mulai melakukan inisiasi bersama dengan Cassius tapi Ripo di depan sana oh Dill kali ini mau coba mundurkan Imperial Justice ya bahkan Daesol Nasa dikeluarkan satu bot desiket Ripo kayaknya kali ini bakal coba tersangkut satu boton rose gak bisa menumbangkan Ripo lihat sempuran padu pun ada bakat Lele Duster Kayaya menumbangkan seorang band di arah Miss Jungler iya ini Kayaya ngeri banget Selena nya bener-bener on point terus beberapa kali dari ubur-ubur ikan lele nya atau abysel arrow nya dan juga abysel trap nya yang dipasang lihat disitu deket dengan jungle milik seorang Jelly Boy oke di purple buff nya ini lagi-lagi terpik off akibat Lele Duster Kayaya yang menakutkan bener-bener harus di respect kalau menurut gue Profesor KB membuat pergerakan sedikit lambat tapi ada Cassius disampaikan seorang Jelly Boy di Arab Midland Udill menjadi ajak-ajak nampakkan petir pokoknya seorang petir sudah dikeluarkan Larsen mempunyai 1 poin tabat Keisah bakat jadi pilihan satu buah poin diamankan dengan Cassius tapi sekarang belakang blazing duet 15 miliar dikeluarkan oleh seorang Amat tapi belum berhasil menampakkan poin bahkan Amat terhasil menumpangin double kill si Amat terhasil menampakkan oleh seorang Bratz pas Pam Bratz berhasil mengawal Bratz dengan baik dan bahkan berhasil menampakkan double kill 4 poin menampakkan oleh seorang Bratz di Arab Midland iya tiga tersisa Pai seorang diri di Arab Midland kali ini berhadapan dengan Repo yang udah sekarat banget tapi memang Pai tidak bisa melakukan hal yang banyak sekali karena damage yang masuk nanti bisa membuat berantakan kembali dari Alterigo meanwhile tadi menurut aku sih Amat udah bagus banget blazing duetnya sayang sayang seribu sayang Bratz benar-benar free hit Alterigo go 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 what happened Profesor itu fight yang gak bagus banget kalau menurut gua ini Alterigo butuh nangkep karena Rainbow sih lihat 4 poin kill 4 asis tanpa tumbang sama sekali dan dari tadi yang mengganggu pergerakan Cassius yang mengganggu pergerakan Udil Pai, Celliboy dan Amat untuk masuk ke dalam lini dari Bratznya sendiri itu adalah Lightning Row kemaran itu karena memberikan efek stun dan juga burst damage-nya dari tanda serak jangan lupakan bahwa ini Rainbow menggunakan Eudora dimana semua skill-nya berkesin lambungan oke berkesin lambungan tapi Ternyata Pai udah punya Holy Crystal kali ini di early game bahkan Udil menggunakan flickernya untuk mundur terlebih dahulu para pemain dari tim Bigetron Nafal sudah menguasai jungle dengan adanya satu orang Udil terkenal lagi bahkan dimaksakan dan prasih dapatnya Astro Popol lagi dan lagi dibalikan kanannya mid sudah datang bahkan seorang seribu di Miracle Boy memilih untuk mundur terlebih dahulu lele ke dalam suara Pai yang akan dipasangkan dengan satu Bopet dan lihat Pai-nya lagi-lagi menjadi Takoyaki di arah jungle ada satu-dua Lord yang terhormat kali ini luar biasa banget dari seorang Kayyeye mengenai lagi Abyssal Arrow-nya dan kali ini tertuju kepada seorang Cassius tapi Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Dawn langsung aja dipong oleh Bigetron Alpha ada Brand di sana, ada Kayyeye, Repo dan juga Mad tanpa pastinya gangguan dari Alter Ego kita lihat dari posisioningnya seorang Shelly Boy mundur ke belakang tapi ada Ahmad yang mencoba untuk mengganggu dan Lord yang pertama bisa diamankan oleh Brands Brands berhasil mengamankan Lord tanpa ada hambatan sama sekali tapi Cassius sudah terpikor tiga kali dia gak boleh terlalu offside ingat kalau misalnya Tengkar di early terpikor tiga kali itu bakal susah banget dia untuk dapetin item di posisi sebaliknya Repo yang bakal menjadi satu buah frontliner untuk Bigetron Alpha kali ini sudah memiliki satu buah kerselmat anti kuiras dan bakal menuju ke arah Queen Swings iya udah bener-bener emang bakal nahan badan banget sih kalau misalnya menutup dari reponya sendiri so, ini PR juga untuk Alter Ego mereka ingin menumbangkan ke arah belakang tapi reponya selalu ngezoning out tapi arrownya ini sih emang bener-bener asap oke, biar Amitlan bakal coba masuk ke arah belakang so, tata menumbangkan Udil dengan cukup baik quinter trancit samtutnya itu serai Kayyeye bagaimana pemindahan tim Bigetron mereka akan masuk ke arah ini meter tanpa ada pengawal dari serang Udil di top lane sana bakal coba dihilangin dengan cukup cepat satu buah bapak lo terhormat sudah harus tumbang tapi keuntungan dari Super Minion masih berjalan dengan indah di arah kita dan juga di arah patah lane arrown, arrown lele bukan sembarang lele siapa yang disini sedoyan makan lele saya apa yang cita-citanya makan lele saya dan kita lihat lele nya udah beberapa kali kena kepada orang yang kena cita-citanya disitu ada apa yang tadi terkena dengan abissel arrownya Kayyeye ini bahaya banget menurut aku Kayyeye ini harus selenanya diband sih setelah ini bukan cuma permasalahan utama masalah selenanya diband tapi lihat mid lane to red dari begini alpha tidak tumbang yang membuat power spike dari seorang selena ini makin meningkat lagi karena apa? karena dia udah tinggal main aja ke area jungle dari alter ego dia pasang trap dia bakal bisa ngeliat seisi jungle dari temen-temen alter ego lihat dia cuma buka row karena mid lane to red outer dari alter ego udah tumbang terlebih dahulu makanya Cassius kayaknya gak bakal bisa melakukan ejector dengan bebas dia bakal dipok terus kayak gini oke tapi ternyata ejector ke arah belakang belum dikeluarkan dari seorang Cassius Astabopo Force sudah lihat satu buah poin dari mid mid bakal coba masuk dengan satu buah para pop-popnya karena seorang Udin pada jari karena belakang dipasang dengan flickernya udah diberapa udah diberapa kembali bahkan Ahmad gak mau masuk dengan satu buah blessing blade karena dia sadar dia gak punya damage dia tahu juga bigetron lava punya power spike dari magical damage lele karena seorang pie langsung seriboy darah top lane sana kaca-kaca dikeluarkan untuk Udin bersama dengan tonrosnya saja lagi dan lagi tempo bigetron lava diturunkan ini shot call yang baik dari bigetron lava gue gak tahu siapa tapi mereka menurunkan temponya langsung drastis ketika mereka berhasil bisa mendapatkan satu udil di arah mid lane ini kayak bener-bener diatur lagi temponya tapi Cassius lihat ejector ke belakang dari Cassius untuk menumbangkan seorang ripo tapi riponya masih cukup tanky Ahmad pun memberikan damage tapi belum bisa menumbangkan seorang berangkat berangkat tapi ripo bakal si menamprak tapi tidak bisa digocek udil hampir kenal lele ada pie datang Cassius menuju ke arah belakang bakal coba ada shot call mundur dan tibi getron lava iya dia gak mau ambil resiko terlalu lebih walaupun kayak mengenai lagi seorang Cassiusnya tapi ada pie chelly boy udil yang segera melakukan backup ke arah seorang kye kye disini cukup repotkan dan juga Cassius selalu memakan lele yang diberikan oleh kye ini emang strategi yang bagus sekali lama-lama untuk jauh head dari Cassius tapi kalau misalnya selalu kena kayak gitu itu rugi bandar nantinya oke dengan damage taken diterima ripo dengan 81 ribu tandanya ripo tidak terpick off sama sekali ini damage yang besar ripo tidak terpick off bahkan Cassius dengan 69 ribu damage saja dia di pick off 3 kali kerugian lagi-lagi dari alter ego dan akhirnya kita tahu dimana ripo kali ini bener-bener menjadi seorang tanker iya bener-bener menjadi seorang tanker bener-bener jadi tanker walaupun dia bermain di sami iya gak salah sih dan ya ya gak salah juga karena damage dealt dari branch dan rainbow ini yang bisa dibilang tertinggi dari bigaran alpha berkali-kali kayak tadi kita sempat lihat bahwa dari early game bahkan dari menit yang ke-7 ke-9 aja ini tuh perbedaan goldnya udah sangat signifikan naiknya gitu loh oke dengan 5 detik bapak lord yang terhormat bakal muncul kembali di lenovedon jawab dari Cassius tak ada cover sama sekali ini bisa berbahaya untuk para pemain dari tim bigatron dan bahkan kali ini blade armor sudah dimiliki soal ripo bakal lebih keras lagi ketika ada seorang amat maman mau sih retribusi yang digunakan tandanya informasi sudah cukup jelas untuk bigatron mendapatkan satu buah lord yang terhormatan pak kontes sama sekali iya ini ada lord yang kedua diamankan oleh bigatron alpha tentunya menambah pundi-pundi untuk bigatron asanya untuk menang dan kayak ini kita lihat Cassius mencoba ejector tadi kepada arah ripo tapi memang belum ada backup damage sepertinya mereka harus pukul mundur terlebih dahulu karena ada super minion lord sebentar lagi akan datang mau gak mau mereka harus jaga-jaga strategi 3,2,1 oke minion pertama minion kedua minion ketiga minion ketiga lord datang selamat datang bapak lord terhormat sudah melenggang bebas di arah top plan dan item dari seorang celly boy sudah menuju ke arah endless battle bahkan dari seorang branch sudah punya satu buah brute force yang bakal lebih sulit lagi ditumbangkan oleh seorang celly boy dan miracle boy dan jujur ini Cassius bakal punya PR banyak banget KY dan juga rainbow mereka keduanya punya winter truncheon bahkan gak cuma ki dan juga rainbow matnya juga bikin winter truncheon ini membuat kayaknya Cassius cukup pusing untuk siapa ya pak di injector tapi di arah top plan sana sudah bakal ada set up fight satu lele gak berhasil dikena ripo bakal ngebuka efficientnya kopalo terhormat ke arah ini Peter ternyata cuek cuek bakal menuju ke arah satu buah kartu terdahulu oh amatnya terkena purify dikeluarkan blazing duet udah gak ada blazing duet tandanya untuk defense di arah mid lane amat terlalu terburu-buru kalau bisa gue bilang kali ini lele nya juga dan stack nya tidak ada ripo di arah belakang sana soros digunakan untuk clear minute saja dengan cukup baik tapi masih ada satu celah udill yang ketangkap itu saja kayaknya ditumbangkan satu ejector nya dan winter truncheon gak berasa menyamalkan hidup dari seorang kayaknya dapat what are you doing terlalu upset dilakukan oleh seorang mid di depan base dari tim Malterigo iya dan semuanya ada imperial justice keluar kalau seorang udill kayaknya ke arah ripo tapi damage nya tidak ada yang diberikan ke arah seorang ripo kali ini Sally Boy mencoba untuk menemukan riponya baksiannya seperti di ejector ke belakang dan ditumbangkan sekali lagi oleh seorang tesis udill yang menangkap tapi ternyata ejector tersisa seorang tersisa seorang amat akan ada blazing duet disana bruzz langsung coba mundur karena gara win of nature hampir aja seorang bruzz juga tertake down oleh seorang amat dengan blazing duet tapi memang pergerakannya disitu ada rainbow yang langsung mengcover seorang bruzz masih mencoba berada di garis depan dari bruzz dan juga rainbow Ahmad save the day akankah masih berselamat tapi ternyata stack yang gak kena dari out of tip 3 lele juga udah gak ada udah gak ada apa-apa di arah mid lane jadi amatnya masih bisa selamat walaupun ini peter sudah hilang iya hati-hati sama jigongnya bane sih bener air madu kun bisa membalik gandu sambo nya itu satu kali semprotan maut sih apalagi dengan kita tau sendiri bahwa blotung sini menambahkan 1,5 HP per 1 magical damage so mau gak mau ini bakal lebih hanky lah oke ternyata bang ini sing 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 ting Selly Boy the Miracle Boy berhasil kabur! Selly Boy still survive tapi ternyata man memaksakan dengan satu buah flickernya. Iya hampir aja, Selly Boy bisa kabur tapi sementara itu repot menjadi bulan-bulanan dari seorang Amat dan juga Casius. Masih belum ada blazing duit, mau dikeluarkan dari Amat. Tapi Amat yang sekarang 2-Mouth sangat sakit damage dan diterima dari seorang Mutt ke orang Amat. Selly Boy pagi-pagi gue udah disuruh tereak karena liat gocekannya maut banget dan Metal Assumptionnya bener-bener dia tenang. Tapi sayang flicker Matt, Matt agak ketrigger dan gemes kayaknya. Benar, tapi kalau seandainya Matt tidak melakukan flicker itu juga mungkin Selly Boy masih bisa survive. Karena udah ada Little Wonder di sana yang akan ngejemput dengan pangcernya. Benar. Namun gara-gara udah digunakan flickernya mau tidak mau Amat masih punya Immortal nih kebetulan. Jadi dia nggak tumbang sama sekali ketika tadi terkena blood out di arah area Reaper dan juga jungle. Tapi Brunch nggak boleh seperti ini lagi sih. Brunch nggak boleh maksain keadaan untuk berada di front lane. Tapi udah ada satu load yang dicolek. Ini load yang ketiga untuk tim Biggetron Nova. Kalau berhasil dapatkan tanpa ada kontes betul sekali. Cuma dibuka sama Casius, retribusinya dengan cukup baik. Brunch yang diamankan oleh tim dari Biggetron Nova untuk ketiga kalinya. Di game yang pertama tiga load sudah keluar dan semuanya diamankan oleh tim Biggetron Nova. Iya nanti kau tahu aku lihat ada Brunch dengan Malefic Roar ya. Sepertinya udah bener-bener mau fokus menghancurkan turret. Pengen banget udah kita end aja sekarang. Lordnya udah dapet kita main langsung. Babat abis ke depan. Meanwhile dari Celiboynya langsung mengamankan semua buffnya. Orange dan juga purple untuk menambah kekuatan sebelum nanti war besar terjadi. Babat? Emoji, Momo, CC. Emoji. Oke, oke, alright, alright. Bahkan satu roll sudah keluar kali ini karena seorang Casius. Casius harus coba mundur terlebih dahulu. Para pemain dari tim Biggetron Nova sudah set up di arah mid lane. Karena mereka bakal coba untuk masuk. Ada bapal load yang terhormat. Repo beradikan sedepan sana. Menambah ke orang Casius. Demet satu besar, Repo. Menambah ke arah belakang sekalian minute saja. Bahkan Repo menang semua defense yang milikin. Satu poin sudah hilang. Ejector sudah gak ada. Masuk dengan selisapan mautnya. Winter Dragon masih menyelamatkan dirinya. Bakar padang mendengsi Biggetron Alpha. Bakar cuma fokus ke arah base-nya. Satu hilang. Repo yang lalu. Udah menangkapnya tapi terjata. Mereka fokus ke arah base-nya. Ini bencana. Biggetron Alpha berasa mengamankan game yang pertama. Walaupun dari Biggetron Alpha sudah mendapatkan...